Yang ada kanti Polores Merangin mengungkap 57 kasus penyalahgunuan nakotika berbagai jenis selama periode Januari hingga Desember 2021 dengan tersangko sebanyak 84 orang. Jumlah barang bukti ganja seberat 83 kilogram adalah yang paling menonjol dari ungkap kasus kejahatan nakoba ikor. 57 kasus dengan 84 tersangko. Tindak ke danau penyalahgunuan nakoba terjadi di wilayah hukum Polores Merangin sepanjang tahun 2021. Terdiri dari 57 kasus dengan rincian 82 orang laki-laki serta 2 perempuan. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyitu barang bukti sabu seberat 311,3 gram, ganja 83,73 kilogram, serta penektasi sebanyak 58 butir. Polores Merangin, AKBP Erwan Andi Purnamawan mengatakan temuan kasus yang menonjol adalah kasus ganja kering siap edar di tepi lintas Sumatera, wilayah desa Mentawa, kecamatan Lalu Tantan, Prado 16 November 2021. Namun dalam kasus ikor tidak diketahui siapa pemilik 4 karung ganja tersebut. Polores mengatakan masifnya peredaran kasus penyalahgunuan nakoba diperkenalkan merangin merupakan jalur perlintasan Sumatera. Juga banyak masyarakat yang belum sadar akan bahayanya penyalahgunuan nakoba. maka ini adalah 8,40 gram, untuk ganja sebenarnya 83,73 kilo, jadi kilo untuk ganjanya, karena yang terbanyak adalah berdasar pertemuan sebanyak paket gajah yang 60 kilo di Biasa Mentawa. ekstasi sebenarnya 93 putih, jumlah tersangka 82, jadi kilo untuk gajah lagi, dan perlintuan 2, jumlah tersangka yang kami amatkan selama tahun 2021. Riko Saputra, Cep TV, Ngabar